Klasemen sementara, Suhandina Takap 2023, setelah hari kedua. Di grup A, China, berhasil menempati posisi pertama, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi kedua, Korea Selatan, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi ketiga, Belanda. Di posisi keempat, Australia. Dan di posisi kelima, Norwegia. China dan Korea, besok akan saling berhadapan, untuk memperebutkan status juara grup. Sementara itu, di grup B, posisi pertama, ditempati oleh Jepang, dengan 2 poin, 2 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi kedua, Singapura, dengan 2 poin, 3 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi ketiga, Kanada. Di posisi keempat, Lituania. Dan di posisi kelima, Mauritius, yang memutuskan untuk wall cover. Di grup C, Malaysia, berhasil menempati posisi pertama, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi kedua, Inggris, dengan 3 poin, 3 kali main, 3 kali menang. Di posisi ketiga, Polandia. Di posisi keempat, Austria. Dan di posisi kelima, Latvia, Malaysia dan Inggris, besok akan saling berhadapan, untuk memperebutkan status juara grup. Di grup D, posisi pertama, berhasil ditempati India, dengan 2 poin, 2 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi kedua, Jerman, dengan 2 poin, 2 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi ketiga, Brazil. Di posisi keempat, Kepulauan Cook. Dan di posisi kelima, Republik Dominikan, yang memutuskan untuk wall cover. India dan Jerman, besok akan saling berhadapan, untuk memperebutkan status juara grup. Di grup E, Indonesia, berhasil menempati posisi pertama, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi kedua, Estonia, juga dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi ketiga, Portugal. Di posisi keempat, Armenia. Dan di posisi kelima, Georgia. Indonesia dan Estonia, besok akan saling berhadapan, untuk memperebutkan status juara grup. Di grup F, Perancis, berhasil menempati posisi pertama, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi kedua, Hong Kong, dengan 2 poin, 3 kali main, 2 kali menang, dan 1 kali kalah. Di posisi ketiga, Belgia, dengan 2 poin, 4 kali main, 2 kali menang, dan 2 kali kalah. Di posisi keempat, Spanyol. Dan di posisi kelima, Ghana. Di grup G, Chinese Taipei, berhasil menempati posisi pertama, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi kedua, Denmark, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi ketiga, Slovakia. Di posisi keempat, Selandia Baru. Dan di posisi kelima, Tahiti. Chinese Taipei dan Denmark, besok akan saling berhadapan, untuk memperebutkan status juara grup. Sementara itu, di grup H, Thailand, berhasil menempati posisi pertama, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi kedua, Amerika Serikat, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di posisi ketiga, Slovenia. Di posisi keempat, Peru. Dan di posisi kelima, Islandia. Thailand dan Amerika Serikat, besok akan saling berhadapan, untuk memperebutkan status juara grup. Terima kasih telah menonton!